Halo teman-teman berjumpa kembali di Ridwasana channel Semoga teman-teman selalu berada dalam perataan sebuah harga Nah teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe Mari subscribe dulu channelnya Ridwasana Like, comment, dan share serta nyalakan loncengnya agar teman-teman mendapatkan update informasi terbaru Seperti tanaman hias, herbal, buah-buahan, hewan, dan tumbuhan Nah teman-teman dimanapun berada khususnya para pecinta tanaman hias Pada kali ini saya akan coba mengulas tentang bunga yang berjenis keladi Dengan ID-nya keladi wayang Nah beberapa waktu yang lalu Keladi merupakan jenis tanaman hias yang sangat populer Sangat diburu dan memiliki harga yang fantastis Untuk jenis ID-ID yang termasuk salah satunya langka dan jarang ditemukan Namun untuk keladi wayang sendiri beberapa waktu yang lalu juga sempat viral Banyak dicari oleh kolektor tanaman hias khususnya pecinta keladi Nah kenapa dinamakan keladi ini keladi wayang teman-teman Kalau kita melihat teksturnya sekilas memang malah sebenarnya menyerupai pupuk-pupuk Menyerupai corak pupuk-pupuk Namun jika kita balik Nah ke sini Maka dia berbentuk wayang kulit teman-teman Teman-teman yang Menyukai tentang dunia perwayangan pasti tahu Nah seperti apa bentuk dari wayang kulit Nah kira-kira kalau kita bandingkan dengan bentuk dari daun peladi ini hampir menyerupai teman-teman Nah ada yang unik dari jenis keladi wayang ini teman-teman Karena kalau kita perhatikan warnanya itu berwarna pink maroon Itu dipadukan dengan pinti berwarna hijau lorek Buatnya tersajilah Bentuk dari daun yang Jelas memang terlihat indah teman-teman Peladi wayang sendiri Sangat banyak dicumpai di Cinta pecinta tanaman hias Karena memang budi daya dari peladi wayang ini sangat mudah teman-teman Salah satu jenis keladi yang sangat tahan darah di dalam edan Hal ini dibuktikan Dengan keberadaan keladi ini Hari-harinya berada di luar rumah Yang memang terkena sinar matahari langsung Apabila hujan pun Dia akan terkena langsung oleh air hujan Namun kita bisa melihat Peladi ini sangat subur teman-teman Ini peladi wayang yang ada ini Sangat subur sekali Tidak ada Nah cacatnya teman-teman Nah inilah yang menyebabkan Peladi ini tahan banting Ataupun tahan segala megan Nah teman-teman ingin Merawat atau budi daya keladi Nah keladi wayang ini bisa menjadi pilihan Salah satunya Karena memang untuk pemula Keladi ini sangat cocok ditanam Tidak membutuhkan perawatan khusus Namun dia tetap terlihat indah teman-teman Ada banyak sebenarnya jenis keladi yang Sangat populer di kalap di Tidak ada para pecinta tanaman hias Untuk video selanjutnya kita akan membahas lagi Dengan ID-ID yang berbeda dari yang sebelum Terima kasih teman-teman Beberapa saat yang lalu memang sempat Kiral teman-teman Dengan ukuran yang seperti ini Dan kondisinya seperti ini Mungkin bisa laku terjual Di angka ratusan ribu Tapi kalau untuk saat ini mungkin Ya kurang lebih sekitar 50-100 ribu Bergantung si peminat Dan si pemilik dari peladi wayang ini Nah bagi teman-teman yang belum subscribe Sekali lagi kami mohon subscribe-nya Karena subscribe itu gratis teman-teman Dengan subscribe, nyalakan loncengnya Waktu teman-teman akan mendapatkan info-info Keupdate, info-info bermanfaat Dan info-info terbaru seputar dunia tanaman Terima kasih sudah menyaksikan video Rido Hasanak Sampai jumpa di video Kami selanjutnya Salam Rido Hasanak Channel